Kita dari awal memang sudah ada di kolam ini. Kita ngebentuk pasar Oyo dari nol sampai sekarang. Tapi gunain akal sehat deh sekarang gitu. Pertama, apa sih yang mau kalian harapkan lagi dari Oyo Room? Soal seleri dan lain-lain mungkin tidak penuh lagi seperti dulu. Tapi ke hati nurani kalian sih, lebih tepatnya. Kalian maukah mempertaruhkan nama baik? Bagi saya nama baik itu lebih segala-galanya sih. Apakah kalian mau mempertaruhkan nama baik kalian sendiri demi pekerjaan ini? Akhirnya kalian akan dikenal orang selama-lamanya sebagai penipu. Halo para penonton Setia Tagar TV. Terima kasih untuk tetap bersama dengan kami dalam bincang-bincang bersama dengan berbagai narasumber dan berbagai kasus. Kali ini, ini adalah video yang ketiga di mana sebelumnya Anda bisa menyaksikan wawancara kami dengan dua orang narasumber yang berhubungan dengan kasus Oyo Indonesia jaringan hotel budget dari India. Di mana dari salah satu akun Instagram, yaitu Oyo Bikin Rugi, kami mendapatkan informasi bahwa ada beberapa pihak yang merasa diperlakukan kurang menyenangkan ataupun merasa direkutikan akibat dari menjadi pelanggan atau menjadi mitra dan juga vendor dari Oyo Indonesia. Bahkan, kali ini kami sangat beruntung di mana narasumber kami adalah langsung dari mantan atau ex-karyawan dari Oyo Indonesia yang akhirnya mengundurkan diri karena alasan yang kurang lebih sama. Nah, kita sapa dulu? Ini dia, Mas Aksel. Halo, Mas Aksel. Halo, Mas. Apa kabar, Mas? Sehat, Mas? Sehat, sehat. Oke, mungkin saya buka sedikit bahwa Mas Aksel ini bukan nama sebenarnya atau kita samarkan dan Anda tidak bisa melihat wajah dari Mas Aksel karena memang kita menghargai beliau meminta untuk namanya disamarkan dan tidak untuk menunjukkan wajahnya dalam wawancara ini. Namun, tentu kami sebagai media yang berada sebagai anggota Dewan Pers melindungi dan merahsiakan data pribadi dari beliau. Oke, kita mulai, Mas Aksel, ya. Baik, baik. Nah, kapan Mas Aksel mulai bergabung di Oyo Indonesia dan pada waktu itu bagaimana prosesnya, Mas? Anda direkrut oleh Oyo. Baik, jadi pada saat saya itu pertama kali join di Oyo itu sekitar pertengahan hampir ujung sekitar bulan Oktober Oktober 2018. Saya ditempatkan di wilayah Barat Jawa kemudian saya waktu itu memang direkrut langsung untuk wilayah Jawa Barat dan saya waktu itu belum ada kepalanya sih jadi saya masih sendiri waktu itu. Dan memang rekrutannya langsung dari kantor Oyo yang di Jakarta, Mas. Waktu itu masih di gedungnya Westin Tower ya, yang di Gamma Tower. Di sana pertama kali. Oke, saya direkrut sebagai bisnis development. Ya. Akhirnya, saya punya kewajiban utama akuisisi properti untuk join atau gabung dengan Oyo Room. Seperti itu, Mas. Oke, jadi bisnis development di mana job desk utamanya adalah mengajak mitra ya untuk bergabung, bekerjasama untuk Oyo mengelola atau memfasilitasi untuk membawakan pelanggan ke fasilitas hotel yang dimiliki oleh mitra tersebut. Kurang lebih gitu ya, Mas. Betul sekali, Mas. Oke, Mas Eksel. Anda berapa lama akhirnya di sana? Saya bekerja di Oyo itu kurang lebih satu tahun dua bulan. Setahun dua bulan ya. Dan akhirnya Anda mengundurkan diri atau diberhentikan oleh perusahaan? Saya mengundurkan diri. Oke, berarti kasusnya Anda yang secara sukarela mengundurkan diri gitu ya? Betul. Tapi kenapa Anda mengundurkan diri, Mas? Baik, kalau untuk perihal itu saya sebenarnya mengundurkan diri dari Oyo setelah saya berpikir panjang bagaimana dampak yang saya akan terima jika saya terus bekerja di Oyo Room dan nanti saya juga akan berpikir seperti apa karir saya ke depan kalau saya tetap bertahan di sana. Kenapa itu, Mas? Kira-kira? Jadi gini, ini semua lebih ke pergulatan batin saya saat saya bekerja di Oyo Room. Karena pada saat saya bekerja di Oyo, terutama di wilayah Jawa Barat, itu banyak sekali orang yang dulunya koneksi ataupun apa ya, relationship saya dengan orang yang dulunya baik, terutama pemilik properti, entah itu dari hotel, kos-kosan, guest house, yang tadinya baik, akhirnya menjadi buruk. Mas Yosi. Karena mereka merasa, pada saat saya ajak ke Oyo, mereka merasa tertipu dengan pola bisnis yang dilakukan oleh Oyo Room. Saya waktu itu memang merasa ini bukan pertama kali saya kena dituduh menipu oleh Honor. Karena dalam setahun, dua bulan saya bekerja, itu setengah tahun pertama saya cukup lebih banyak memendam saja kekecewaan saya. Karena saya merasa, aduh saya salah masuk kantor nih. Karena akhirnya lebih banyak musuh yang saya dapatkan ketimbang teman baru ataupun koneksi baru. 6 bulan berikutnya saya coba untuk speak up ke manajemen. Dari mulai kepala saya di Jawa Barat, kemudian kepala wilayahnya juga, lalu terakhir ke country headnya langsung, yang waktu itu masih orang India. Nah, kebanyakan dari mereka sebenarnya tidak terlalu care dengan apa yang terjadi di tim on ground-nya Oyo. Dalam hal ini, bisnis development. Masalah-masalah yang terjadi pada dasarnya sih, masalah yang paling sering terjadi di BD adalah ketidaksesuaian janji BD terhadap owner property dengan kenyataan pada saat setelah bekerjasama. Itu saja yang paling sering menjadi masalah. Contohnya, masalah subsidi harga. Masalah subsidi harga ini seringkali BD, betul kata Mas Yosi tadi, kita tidak semerta-merta melakukan pitching atau penjelasan presentasi ke property owner, kalau tidak kita di-briefing dulu oleh manajemen. apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, seperti itu. Jadi, kita dari BD tidak pernah sama sekali asal ngomong yang akhirnya jadi over-promise property owner. Nah, masalah subsidi harga tadi, sebenarnya program ini awal-awal Oyo, karena saya punya teman juga di Oyo yang gabung di Oyo sekitar bulan-bulan awal 2018, sekitar bulan April, Mei, itu saya pernah dengar memang ada program subsidi harga, di mana Oyo meniapkan budget tertentu untuk mengganti diskon harga yang dilakukan oleh tim revenue-nya Oyo, yang waktu itu juga dikendalikan oleh orang India yang bekerja di Indonesia. Oke, bisa lebih spesifik, Mas Aksel, contoh kasusnya yang disebut subsidi harga itu seperti apa? Bisa dikasih gambaran, Kak? Jadi, tim BD diajarkan, ini adalah gimmick sementarnya, Mas, agar owner mau dan tertarik join Oyo. Pertama, kita dari tim BD akan dibilang, kan kita akan harus tanya dulu harga rata-rata property owner ini semalamnya berapa sih historinya, gitu. Nah, misalkan owner kita bilang, oh harga saya per malam Rp2.50, misalkan untuk yang kasus yang bagus. Oke. Contoh seperti itu. Rp250,000 ya? Rp250,000. Kemudian, tim BD akan bilang, Ibu, kita mohon izin nanti kalau sebulan atau tiga bulan pertama kita kerjasama, boleh nggak kalau harganya kita diskon? Oh, kenapa harus di diskon? Kata si owner. Itu untuk penyesuaian pasar. Alasannya seperti itu. Karena dengan Oyo, property Ibu nanti akan diperkenalkan dan dibikin terkenal dan banyak tamu. Nah, untuk itu kita harus diskon harga dulu biar mereka tamu-tamu ini datang dulu ke property Ibu tahu dulu standarnya sekarang dengan Oyo seperti apa. Pada saat mereka senang nanti mereka akan tahu, oh, walaupun harganya sudah normal mereka berani bayar dengan harga yang apa adanya itu. Owner akan mengerti, oh, seperti itu. Baik. ini akan berlaku untuk property owner yang dapat garansi pendapatan dari Oyo ataupun yang tidak dapat, Mas. Karena subsidi harga ini berlaku secara umum. Lalu, kita tantang kontrak kan. Kemudian nanti owner akan nanya, siapa nanti yang akan ganti kalau potongan harga selama 3 bulan pertama itu. Oyo, bidinya akan bilang, oh, tenang Ibu. Nanti Oyo yang akan ganti. Jadi Ibu tetap akan nerima atau Bapak akan tetap akan nerima Rp2.50 setiap malam. Jadi, tidak mengganggu pendapatan Bapak Ibu. Artinya, sorry, sorry, Mas, Excel. Artinya kalau dia dijual Rp75.000 oleh Oyo, selisih Rp175.000 itu akan disubsidilah oleh Oyo kepada pemilik hotel, gitu ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Lalu, berjalan waktu ternyata itu tidak benar. Dan akhirnya pada saat rekonsiliasi bulanan, owner tidak diganti potongan harga itu. Nah, nanti yang akan kena tim kami, bisnis development. Karena kami lah yang pertama kali ketemu dengan owner. Nah, kejadian itu adalah mungkin bagi saya adalah dan tim-tim BIDI yang lain, kejadian paling kelise masalah paling kelise yang pasti kami akan temui setiap kali kami akusisi properti baru. Dan manajemen Oyo selalu tutup mata, tutup telinga juga, tidak peduli apa yang terjadi di tim on-ground mereka. artinya mereka sebenarnya sudah mengetahui ya mas ya, manajemen itu ya, bahwa ini ada yang salah tapi dibiarkan. Kurang lebih begitu ya? Kalau saya bilang sih, memang ini disengaja biar owner property mau gabung sama Oyo Room. Itulah kenapa saya bilang ini adalah gimmick. Agar mereka, property owner, mau gabung sama Oyo. Dan ini sudah sangat diketahui oleh tim Oyo Room bahkan oleh country headnya sendiri. Jadi walaupun program ini saya kurang tahu kapan program ini berakhir tapi seingat saya sekitar pada saat saya join itu Desember 2018 sampai Februari 2019 itu setahu saya programnya sudah tidak ada lagi karena Oyo sudah tidak ada lagi budget uang untuk mengganti diskon harga tadi. Instruksi di harga itu. Tapi itu tetap dijual oleh tim BD sampai sekarang pada saat masih sudah Oyo sekarang sudah limbung itu masih tetap dijual seakan-akan kita mengganti harganya padahal itu uang sudah tidak ada lagi. Jadi dulu sebenarnya sempat ada ya Mas Aksel ya program itu sebenarnya? Setahu saya sempat ada. Terakhir di bulan berapa tadi? Seingat saya pada saat saya join di bulan-bulan Oktober itu itu masih ada saya doa tertengarnya. Tapi sudah tidak tidak full lagi Mas kuota kuota uangnya kuota budgetnya maksud saya. Masuk awal-awal 2019 seingat saya itu tidak ada lagi. Karena kuota yang sudah habis tapi itu tetap dijual oleh tim BD. Dan itu tetap di iain gitu sama management kita baik dari kepala kita kan ada namanya head kemudian ada hub head kemudian ada regional head lalu ada country headnya itu semua di iain aja penting owner mau gabung padahal tidak-tidak tidak ada lagi pertanyaan. pada waktu kayak gitu Mas Aksel datang ke atasan kan tadi 6 bulan pertama masih bisa menerima gitu ya 6 bulan berikutnya dalam masa kerja Anda kan akhirnya speak up ke atasan apa jawaban dari atasan Anda ataupun atasan dari atau supervisor dari atasan Anda? Jawaban mereka sebenarnya kelise Mas jadi intinya mereka awalnya akan berusaha akan coba membantu tapi dengan cara tolong diekskalasi ke manajemen melalui email tapi yang terjadi adalah mereka tidak membantu sama sekali di email tersebut bahkan hanya sekedar formalitas saja malah membahas kenapa BIDI bisa pitching soal subsidi harga dan lain-lain ataupun kenapa BIDI jadi over promise nah kita sebagai BIDI bingung dong kemarin yang kalian ajarkan ini pada saat kita eskalasi kebentur masalah kenapa kalian malah mempertanyakan kenapa kita yang salah jadi kita bingung pada saat di email dan itu kita emailnya kan sesinya kan ke country head kemudian ke regional head lalu ke tim di India juga jadi kita kayak dibully mas di email jadi ngerasa wah kenapa jadi kita yang salah ya padahal kita cuma bilang ini yang kalian ajarkan bermasalah di owner bagaimana solusinya kita sudah datang ke atasan atasan minta di eskalasi ke tim melalui email nah pada saat kita coba eskalasi malah kita yang disalahin dianggap over promise ke owner padahal itu jelas sama sekali kalian yang ajarin bahwa ini gimmick untuk owner bisa hubung sama your room nah disitulah mas kesannya pemimpin-pemimpin kami itu hanya formalitas saja untuk membantu pada dasarnya sejatinya mereka hanya cuman memperkeruh suasana saja di email akhirnya bagi orang-orang yang mungkin tipenya adalah nerimo saja itu jadi akhirnya mengalah gak mau memperpanjang urusan daripada saya dipecat mending saya diem kalau saya tidak saya termasuk salah satu pegawai yang mungkin dianggap manajemen rebel artinya saya tidak tidak suka untuk didekte untuk berbuat jahat kepada owner jadi saya coba saya sampaikan ke manajemen tolong ini diperbaiki kalau memang programnya sudah tidak ada lagi tolong dijelaskan jawaban manajemen seperti apa loh kalau itu dijelaskan secara jujur ke owner mana ada owner yang mau gabung mereka bilang gitu nah artinya begitu saya dapatkan jawaban itu oh berarti saya disuruh nipu terus nah batin itulah yang akhirnya saya ngerasa wah saya terlalu banyak dosa sama orang bahkan ada owner yang baik sekali sama saya saya ngerasa jadi mending dia tidak usah join sama Oyo deh ketimbang ketimbang nanti dia terjebak gitu di Oyo Room jadi banyak juga target-target yang saya sengaja tidak sainkan mas ke Oyo demi alasan manusiawi saya karena saya tidak mau orang itu tertipu di Oyo tidak hanya di Oyo saja tapi tipe-tipe virtual hotel operator lainnya yang mungkin bagi saya itu tidak bagus saya tidak akan bilang ke ibu atau bapak itu mending ibu bapak kelola sendiri atau join sama OTA saja langsung mungkin ke Trapoloka Agoda dan lain-lain ketimbang harus dikelola sama virtual hotel tapi akhirnya merugikan bisnis dari owner tersebut kalau lebih gitu virtual hotel itu seperti apa ya Mas Aksel? ya seperti Oyo kemudian seperti Reddors sorry ya saya harus bilang mereknya kayak Reddors kayak Airi mungkin kayak yang lain lah gitu tapi ya saya tahu setiap perusahaan kan punya plus minus sendiri-sendiri plus minusnya cuman apa ya kalau saya memang lihat itu ke owner-nya memang owner-nya baik dan saya tidak tega untuk dia jauhin ke Oyo saya akan bilang nggak usah dulu depending aja nggak usah mending cari yang lain atau apa ya diurus sendiri tapi pakai OTA saja kejualannya nah akhirnya itu yang saya akhirnya pengen keluar dari Oyo itu itu Mas karena hati nurani saya tidak mau terlalu disuruh manajemen untuk selalu berbohong itu yang akhirnya saya speak up ke manajemen di 6 bulan saya yang kedua dan akhirnya saya dianggap rebel waktu itu oke mengenai kompensasi sebagai karyawan dari Oyo selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan Anda merasa pas atau kurang atau bagus sebenarnya Mas Excel kalau bicara soal ini saya tipe orang yang waktu itu payah dalam hal negosiasi gaji jadi waktu saya direkrut Oyo pertama kali saya jujur aja Mas oh gaji saya sekian di perusahaan sebelumnya akhirnya saya dikasih ya sekitar 20% lebih tinggi daripada gaji saya sebelumnya let's say lah saya bilang gaji saya mungkin di Oyo sekitar 15-an atau 16-an gitu tapi pada saat saya di rekrutmen itu Mas itu zaman-zamannya Oyo awal-awal ekspansi saya ingat dulu teman saya juga ada yang di ekspansi ke Surabaya waktu itu itu dia apa ex-redors sama ex-iree itu direkrut jadi mereka bohong soal gaji jadi mereka digaji di perusahaan sebelumnya let's say lah sekitar 5 atau 6 juta gitu tapi mereka bilang ke HR-nya Oyo yang waktu itu masih dikendalikan oleh orang India yang ditegaskan di Indonesia mereka bilang oh gaji saya 20 juta gitu mereka malsuin selip gaji dan itu tidak diperiksa sama sekali sama tim Oyo HR-nya dan mereka akhirnya ditawari gaji 30 juta 35 gitu bagi saya wow gede banget gitu gajinya kan dan saya ngerasa wah itu memang jor-joran sih Oyo waktu itu saya aja yang bodoh terlalu jujur untuk soal gaji akhirnya saya dapatnya yang tidak tinggi lah dengan posisinya saya yang sama dengan beban kerja yang sama tapi teman saya yang lain dapat gaji 3 kali dipak dari saya bahkan seperti itu kompensasi bagi saya sih kalau saya sendiri merasa sebenarnya masih kurang dari sisi tugas saya kemudian tanggung jawab yang saya pegang disitu nah tapi Oyo juga saya nilai positif dari sisi reward ke pegawainya nah reward ke pegawai ini saya kasih jempol lah ke Oyo karena Oyo bener-bener menghargai pegawai mereka yang berprestasi mas termasuk saya juga waktu itu juga prestasinya juga banyak di Oyo saya juga mendapatkan reward yang pantas untuk itu kita di Oyo sebenarnya rewardnya kayak kalau misalkan capai target nanti kamu dapat emas kah atau dapat tambahan bonus kah atau dapat handphone dan lain-lain jadi setiap bulan itu ada kayak liga antara BD gitu mas jadi kayak bertarung siapa yang paling banyak dapat pencapaian bulan itu dan akan di reward oleh Oyo cepat mas jadi bulan depan sudah dapat rewardnya langsung dapat dalam bentuk uang kah atau dikirim emas jadi kalau pegawainya minta dalam bentuk barang itu mungkin akan makan waktu dua minggu lebih lama karena harus dikirim barangnya dulu tapi kalau dalam bentuk uang itu akan langsung ditransfer pada saat gajian jadi kalau dari sisi reward itu saya salut sama Oyo kalau dari sisi gaji tadi saya dapatnya lebih kecil daripada pegawai-pegawai teman-teman saya yang lain itu karena saya juga nego gajinya kurang bagus kemudian kalau dari sisi tunjangan karena saya pegawai tetap dari sisi asuransi itu juga oke walaupun saya tidak pernah sakit tapi teman-teman saya yang collapse atau mungkin demam atau tipus dan lain-lain itu dirawat di kamar VIP standarnya di Oyo Room itu saya bagus lah kalau dari sisi asuransi untuk pegawainya mereka oke kemudian dari sisi tunjangan reimburse reimburse ini saya lihat juga Oyo cukup cukup menyamankan karyawannya karena reimburse-nya di Oyo cepat juga jadi kita kebutuhannya apa misalkan di Oyo kebutuhan kita untuk transportasi ini sebelum adanya Oyo kerjasama dengan Grab Corporate jadi setiap transport yang kita keluarkan itu diganti telepon kemudian ada biaya-biaya entertain yang kita lakukan ke property owner itu semuanya bisa di reimburse di Oyo dan itu proses pembayarannya juga cepat tidak harus menunggu gajian itu cukup membantu juga setiap karyawan itu emas yang saya lihat dari sisi kompensasi gaji dan tunjangan jadi saya akan fair aja kalau memang bagus ya bagus tidak jelek ya jelek saya akan bilang jelek oke berarti dari pengalaman Mas Eksel sendiri dari sisi gaji kompensasi ya tadi gaji mungkin lebih ke negosiasi ya itu sebenarnya bagus lah ya fasilitas tapi kenapa ya Mas Eksel pernah mendengar nggak di Oyo bikin rugi itu saya tim saya juga mengamati gitu ya itu kan ada beberapa kasus katanya unpaid leave ya apakah itu mungkin setelah pandemi atau gimana ya atau mungkin Anda pernah dengar seperti apa iya jadi pada saat saya resign itu saya sudah mendengar bahwa Oyo lagi kesulitan keuangan itu terjadi sekitar akhir 2019 nah masuk ke awal 2020 itu sebenarnya Oyo masih mau ekspansi jadi yang saya dengar Oyo di tahun 2019 itu rugi tapi berapa ruginya saya kurang tahu jumlah totalnya mungkin teman saya yang barusan keluar kemarin dari Oyo salah satu pentolannya dia tahu berapa triliun ruginya Oyo di tahun 2019 nah Oyo berusaha untuk apa ya profit lah di tahun 2020 waktu itu nah kasus unpaid leave ini terjadi sebenarnya Mas jujur bukan karena pandemi pandemi hanya gongnya saja yang memperparah situasi tersebut tapi itu disebabkan karena mismanajemen dari Oyo sendiri kemudian terlalu banyak jorjoran soal investasi ke properti yang akhirnya jadi kredit macet kalau saya bilang seperti itu karena sistem jaminan atau kolateral dari Oyo untuk properti owner yang ngutang sama Oyo itu sangat lemah karena saya juga tahu dan paham bagaimana perbankan mengambil kolateral dari setiap pinjaman itu Oyo kan dia hanya mengandalkan jaminan PDC atau post debt check artinya setiap owner yang meminjam atau dibantu investasi oleh Oyo itu nanti Oyo akan ngambil lembar check dari owner atau lembar biliat giro sebagai jaminan jujur mas pada saat saya diajarin seperti itu saya ketawa karena apa yang akan kalian harapkan dari lembar-lembar cek ini atau lembar-lembar biliat giro ini ini hanya sekedar menipu bagi saya karena tidak ada ikatan ataupun penguncian dana disitu karena kalau ketemu owner yang nakal itu rekening giro mereka kan sebenarnya bisa diblokir ya jadi ataupun nomor cek nomor biliat giro bisa diblokir dan tidak bisa dipakai sama Oyo kalau ada one prestasi ataupun kalau biliatnya jadi bidi-bidi juga kebanyakan kan gak paham tentang selok-belok cek dan biliat giro kecuali kalau kayak saya atau teman-teman lain yang memang pernah diperbankan paham persis bagaimana titik lemahnya dari sebuah cek ataupun biliat giro nah kalau owner-nya pintar mas dia tidak mau tanah-tanahan aja itu sudah tidak bisa dicairkan ataupun misalkan dia tangan-tangan tapi ada tidak ada capnya itu juga tidak bisa dicairkan setahu saya peraturan seperti itu nah itu banyak bidi yang tidak tahu asal ngambil cek aja akhirnya yang terjadi adalah mismanagement jadi banyak uang yang keluar dari Oyo akhirnya tidak kembali ke kasnya Oyo Room nah itu ya mas yang bikin keuangannya jadi berdarah-darah karena apa banyak investasi bodong yang akhirnya gagal nah itu terjadi dan yang makin parah sampai akhir 2019 awal 2020 sudah mulai terdengar nih isu corona tapi Oyo masih mau tetap pede nah keuangan makin makin tidak stabil akhirnya terjadilah pemecatan pegawai waktu itu yang saya dengar dari teman-teman yang dipecat ada yang dapat 8 kali gaji 5 kali gaji dan lain-lain itu sekitar bulan Januari Februari nah itu kebanyakan tim operasional dan tim-tim transformasi yang di dalamnya ada anak teknik sipil arsitek dan lain-lain yang mungkin dianggap Oyo tidak terlalu signifikan memberikan impak pada target Oyo yang ingin profit di 2020 akhirnya banyak banyak sekali tim tersebut di layup semua dengan pesangon gaji nah gongnya terjadi pada saat corona terjadi bulan April nah itu terjadi yang pemecatan pegawai Oyo besar-besaran Oyo karena tahu kalau dipecat harus mengasih pesangon jadi mereka menerapkan sistem unpaid leave waktu itu jadi unpaid leave ini sebenarnya kalau saya lihat hanya akal-akalan Oyo yang tidak mau melepas pegawai dengan konsekuensi harus bayar pesangon karena banyak juga teman-teman saya yang akhirnya mengajukan somasi ke dinas tenaga kerja di sidang dan lain-lain dan dinas tenaga kerja juga mempertanyakan kenapa harus unpaid leave jadi Oyo bilang kita masih butuh pegawai itu suatu saat nanti kalau pegawai itu dibutuhkan dia bisa kerja lagi di Oyo room segala fasilitas seperti laptop mungkin ada tab yang dipinjamkan tetap bisa dipakai tapi aksesnya di blokir kan saya lucu melihatnya jadi kalau kamu pasti percaya sama pegawai itu kenapa harus di blokir jadi dia kan juga bisa bantu Bantu Oyo dari rumah misalkan WFH jadi kalaupun dia harus di unpaid leave dibayar 1,5 juta setiap bulan mungkin kalau pegawai yang belum ada pilihan apapun dia akan nerima tapi kalau dia misalkan diputus aksesnya dia juga bingung mau kerja seperti apa gitu kan nah itu disitu lucunya pola pikirnya manajemen Oyo nah dinas tenaga kerja juga mempertanyakan kalau memang seperti itu ya mending kalian pecat saja pegawainya daripada kalian gantungin orang akhirnya orang tersebut tidak bisa cari kerja lain karena dia masih terikat di Oyo room walaupun dia unpaid leave itu sih mas yang melatar belakang ini terjadinya unpaid leave lalu setelah itu ya saya dengar kemarin yang di unpaid leave ditawarkan mau tetap di unpaid leave sampai akhir tahun ini atau diputus kontraknya dengan dapat 3 kali gaji tapi sebenarnya itu bukan 3 kali gaji tapi gaji mereka yang selama 3 bulan tidak dibayarkan karena waktu itu Oyo belum ada uang akhirnya dibayar serentak di bulan apa ya sekarang Agustus Juli kalau nggak salah Juli kemarin jadi akhirnya banyak sekali yang memutuskan oke saya mau keluar saja di Oyo dan akhirnya termasuk teman-teman saya dulu yang masih bertahan akhirnya keluar juga dari Oyo dapat 3 kali gaji dan melamar di perusahaan lain seperti itu oke Mas Aksel dari salah satu testimoni mitra ataupun pemilik hotel itu kan mengatakan Mbak Ananda itu bilang bahwa dia coba di grup WhatsApp untuk ngomong atau menanyakan lah kurang lebih kepada ada sekitar 10 sampai 12 orang karyawan dari Oyo di grup itu kemungkinan ini kan pastikan teman-teman BD ya ya betul dan katanya nggak ada respon itu kenapa ya sampai terjadi tidak ada respon dari teman-teman BD untuk komplain padahal ada ada di grup gitu misalkan kalau Anda melihat apa kalau pengalaman saya dulu otomatis situasi normal itu memang dari awal memang diajarkan untuk berbohong jadi begitu owner komplain itu seperti mimpi buruk bagi tim BD mas jadi waduh apa yang kita tutup-tutupin ketahuan nih kurang lebih kayak gitu bahasanya jadi itulah kenapa banyak tim BD yang akhirnya berusaha untuk menghindar dari tanggung jawab karena sudah berbohong sama owner dan itu pun juga walaupun owner disuruh eskalasi melalui email itu juga owner pasti akan ditahan-tahan jadi tidak kayak tidak diurus gitu komplain mereka itu tadi balik lagi komplain mereka tidak jauh dari masalah subsidi harga kemudian potongan garansi pendapatan kemudian dan janji tentang layanan mas karena OYO kan dari awal kan janjinya adalah dapat air mineral dua botol per kamar per malam selama sebulan dapat stok amenitis kemudian kalau nanti pegawai di hotel atau di properti itu berprestasi atau membuat tamu yang menginap memberikan bintang lima itu nanti kan dapat reward dari OYO nah itu aja mas yang jadi masalah itu semua tidak terbukti akhirnya jadi perlahan-lahan seperti reward untuk pegawainya di properti cuma sebulan saja bulan keduanya sudah tidak ada lagi kemudian amenitis setahu saya sudah hilang waktu itu dan diganti dengan sistem dispenser di setiap kamar mandi itu pun owner yang harus investasi lagi kemudian air mineral akhirnya diganti dengan aqua galon setiap lantai jadi tapi lucunya OYO malah minta nambah persentase komisi mas jadi yang tadinya 7525 biasanya nanti mereka minta 7030 atau mungkin 6535 gitu tapi fasilitasnya dihilangkan makanya owner bingung loh kenapa hak saya hilang tapi kewajiban saya nambah jadi makanya owner akan berpikir seperti itu banyak akhirnya owner yang cern seperti itu kurang lebih dan akhirnya walaupun kayak tadi kasusnya maananda ya yang tidak direspon itu wajar mas itu terjadi setiap setiap grup chatting yang ada jadi karena memang Bidi sudah ketakutan karena mereka ngerasa memang sudah berbohong dari awal dan akhirnya owner tahu dan Bidi akhirnya mencoba sembunyi ketakutan karena juga mereka tahu persis mereka tidak di backup oleh atasannya jadi mau jawab apa gitu ya ya betul bingung mau jawab apa maju ke pentok owner mundur ke pentok manajemen kurang lebih gitu oke berarti terjepit di tengah lah kurang lebih gitu ya ya terus itu mas karena anda juga memantan dari Bidi ya kan ada pelanggan juga yang kita interview di awal yang Mbak Asih itu menyatakan jadi dia udah bayar dari virtual aplikasinya ya dari Oyo gitu ya selama kurang lebih seminggu eh begitu tiba di lokasi hotelnya tutup gitu itu memang tidak di update di sistem atau seperti apa sebenarnya kenyataan yang terjadi di dalamnya oke kalau yang saya lihat dari kasusnya Mbak Asih itu dulu mas jadi seperti gini ceritanya akhir 2019 yang saya dengar itu country headnya ingin jadi country head di negara lain lagi karena sudah tidak betah di Indonesia syarat dari manajemen sentral di India itu harus meningkatkan jumlah room life di portfolio nya dia sebagai country head nah kita di Oyo itu ada namanya room sign dan room life mas yang dihitung pencapaian utama adalah room life karena itu sudah menghasilkan revenue untuk Oyo room room life itu maksudnya sebelah kamar yang memang lagi dioperasikan gitu ya iya sudah 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 online dan siap jual di marketplace kita oke itu life makanya itu adalah target paling tinggi itu room life nah syarat dari kantor pusat sentral di India untuk si country head ini kalau kamu pengen jadi country head di negara lain kamu harus mencapai room life kamu dua kali daripada sekarang akhirnya keluarlah sistem yang namanya soft life itu mulai dilaunching sekitar akhir 2019 nah soft life ini didukung oleh sistem didukung oleh deal baru yang bernama Indonesian sorry saya lupa namanya itu MI deal Mission Indonesia deals jadi MI deal ini memberikan banyak investasi yang tadi saya bilang akhirnya jadi investasi bodong kemudian sistemnya ada soft life artinya pada saat misalkan gini Mas Yosi punya property owner 10 kamar misalkan tapi property owner ini belum siap Mas jadi masih mungkin harus ada pembelian barang ada perbaikan atau mungkin yang parahnya lagi masih dibangun gitu nah sama Oyo oke Ibu Bapak kita sign deh sign kerjasama Ibu butuh apa Bapak butuh apa oh saya butuh beli TV air panas atau yang paling sering spray putih duvet atau mungkin wash towel water heater dan lain-lain oke kita bisa kasih misalkan 7 juta per kamar dapatlah Mas Yosi 70 juta nih bantuan nah itu nanti pada saat Mas Yosi tanah tangan di kontrak kita itu akan dihitung namanya soft life yang punya durasi sekitar 45 hari kalau saya tidak salah sampai dia harus 45 hari sampai 90 hari untuk masuk ke tahapan hard life hard life ini seperti life Oyo sebelum peraturan ini keluar kalau dulu kan kita yaudah sign dikasih waktu maksimal 45 hari atau 30 hari harus segera life itu namanya hard life artinya properti benar-benar life jadi benar-benar siap untuk dijual nah kalau soft life ini kayak live pura-pura gitu loh jadi dianggap live dan apa ya awalnya dulu soft life tidak boleh ditayangkan di aplikasi kita tapi kelang 2-3 hari kemudian country head bilang boleh gitu dilivekan di aplikasi saya waktu itu langsung merasa waduh celaka nih kalau misalkan properti owner belum siap saya paksa live dan itu seakan-akan live di aplikasi itu akan impact-nya akan sangat luar biasa fatal gitu nah itulah kelemahan dari sistem soft life itu jadi properti yang tadinya belum siap seakan-akan di foto seakan-akan udah siap mas jadi kayak sudah punya meja resepsionis sudah kayak seakan-akan udah punya logo OYO kemudian propertinya seperti sudah siap padahal itu editan dari photoshop semua akhirnya dimasukkan ke aplikasi dan seakan-akan itu sudah siap nah seperti kasus Bu Asi tadi dia booking ke properti yang sudah ya kalau orang siapa sih orang awam yang lihat di aplikasi pasti sudah siap jadi sudah ngerasa oh ini pasti sudah siap dibeli nih ini kamarnya gitu kan kalau sudah ada di aplikasi nah pada saat datang ternyata zonk propertinya belum siap jadi kurang lebih itu imbas salah satu imbas buruk dari program softlab tadi yang akhirnya country headnya akhirnya pindah ke negara lain karena jumlah live-nya naik 2 kali lipat ya jelas naik 2 kali lipat karena yang 2 kali lipat ini sebenarnya belum live sebenarnya cuman dipaksa seakan-akan live dan masuk ke pencapaian aplikasi itu sebenarnya live artinya demi untuk si country head ini bisa pindah ke negara lain karena tidak betul lagi di Indonesia maka istilahnya dalam tanda kutip ya bisa dibilang dia menghalalkan cara ini gitu ya karena kan sebenarnya kalau dia softlife tadi kan benar-benar belum siap mas sebenarnya kan walaupun ada bahasa softlife itu kan oke lah itu internal apa terminologi gitu ya tapi pada intinya kan ketika pelanggan datang ya itu karena tadi hasil editan photoshop tadi ya dia tidak bisa menggunakan kamarnya gitu ya benar dan itu disengaja berarti ya ya nah terus selain keuntungan dari jumlah dari room live tadi yang meningkat akhirnya si country head bisa pindah mas apalagi keuntungan karena kan ada dana juga yang masuk ya mas betul yang mana itu jumlahnya kan kayak buas itu kan kurang lebih 475 ribu untuk 7 hari itu kan satu orang ya mas apakah ada dari sisi finansial sendiri apakah OYO juga diuntungkan dalam hal ini kalau itu sih kok saya kurang paham berapa keuntungan yang didapat sama OYO karena saya melihatnya kan dari sisi jumlah live tadi mas kemudian tentu pasti ada uang-uang yang sengaja tidak akhirnya tidak tidak sengaja masuk ke rekening OYO kan karena OYO kan penampungan uang dulu ya baru nanti bulan depannya dikasih sama owner nah itu selagi propertinya memang belum siap kemudian ownernya juga ngerasa tertipu karena dipaksa untuk live pada saat owner nagih mana uangnya gitu lah gak bisa bu ngambil uangnya karena propertinya belum siap padahal sudah dijual mas di aplikasi dan uang sudah masuk akhirnya imbasnya kan luar biasa nih jadi dari sisi pelanggan tamu refund yang tidak dikembalikan dari sisi propertin owner merasa owner dia apa propertinya sudah dijual sama OYO tapi uangnya gak dapat karena dianggap oh ibu baru dapat pendapatan rekonsiliasi kalau sudah hard live padahal pada saat soft live uangnya sudah masuk nah tapi itu gak dianggap jadi ibu gak ada hak dong untuk ambil uang nah itu ruginya disitu sama property owner dan dari sisi pegawai OYO yang menawarkan property tersebut join sama OYO akhirnya dapat imbas dibilang pembohong menipu dan lagi-lagi manajemen yang santai tidak apa ya tidak ngerasa apapun dengan apa yang dirasakan oleh apa dialami oleh tim on groundnya itu dia sih yang saya lihat gak bagus sih informennya jadi kayak tim BD-nya kayak diumpani terus akhirnya yang dapat jeleknya kita-kita tim BD yang dapat kreditnya bos-bos terus yang dapat kredit punya pelanggan sama property owner lalu kenapa ya mas dana kayak kasus buah itu kan dia cekin itu 3 Juni kalau gak salah pokoknya awal Juni sampai sekarang sampai terakhir kita interview lah itu tidak dikembalikan dananya memang ada pernyataan dari Oyo sudah ditransfer gitu kan kemudian dari Bu Asih bahkan mengirimkan ke Oyo katanya mutasir rekeningnya dia dan itu tidak ada di tanggal yang disebutkan oleh Oyo gitu itu kenapa tidak dikembalikan ya mas toh kan harusnya kan kalau tidak dibayarkan kepada pemilik hotel gitu ya kan harusnya kan dananya full ada di Oyo gitu kenapa tidak dikembalikan saja langsung ke pelanggan karena dia tidak sama sekali tidak menggunakan jasa kan gitu karena tidak ada uangnya mas kalau mau dikembalikan itu aja sih kurangnya tidak ada budget untuk dikembalikan uang tersebut sambil ditunda-tunda dulu nanti kalau sudah ada budgetnya baru dikembalikan biasanya gitu sih yang saya lihat selama ini dari pola kerjanya tim Oyo baik di Jakarta ataupun di India gitu jadi pada saat saya baca di Oyo bikin rugi banyak komplain owner dan lain-lain ataupun komplain tamu itu sebenarnya memang belum apa ya kalau saya lihat akan dikembalikan tapi belum bisa karena memang belum ada budgetnya jadi kayak seperti ditunda-tunda ditunda-tunda bahkan ada sampai setahun saya lihat kemarin di aplikasi itu di Oyo bikin rugi hampir-hampir setahun juga itu karena memang uangnya baru ada kalau uangnya nggak ada ya mereka nggak bisa balikin juga dan akhirnya dibikinlah banyak alasan sudah pernah dikirim atau masih eskalasi atau masih menunggu persetujuan banyak sekali alasannya itu mereka udah jago semua sih kalau soal alasan tapi intinya nggak ada duitnya oke sampai setahun dah sampai terakhir anda recent dari Oyo itu country head langsung dari ini dari India ya berarti iya masih dari India kalau nggak salah itu awal tahun 2020 kemarin ya yang digantiin sama orang Indonesia itu oke jadi yang tadi yang ditarget supaya bisa pindah itu dari India langsung ya itunya country headnya oke mungkin pertanyaan terakhir mas Excel nggak terasa kita diskusinya cukup panjang anda sebagai mantan karyawan dari Oyo Indonesia dan kami sendiri sangat respect anda tadi mengatakan bahwa anda mengikuti hati nurani anda tidak ingin ada mitra dari Oyo yang nantinya kedepannya merasa dirugikan karena anda masih mendengarkan hati kecil anda untuk melakukan bisnis dengan baik kira-kira sebagai mantan karyawan dari Oyo apa hal-hal yang mungkin bisa anda sampaikan mudah-mudahan video kita ini ditonton dan didengar langsung dari manajemen Oyo Indonesia maupun kepada mitra dan pelanggan ataupun vendor-vendor dari atau yang mungkin yang berhubungan bekerja dengan anda sebelumnya mas Excel silahkan saya sebenarnya sudah bekerja di perusahaan baru dan saya masih dirong-rong oleh oknum-oknum dari Oyo yang mungkin sekarang sudah tidak bekerja lagi di Oyo ataupun yang masih ada di Oyo terakhir saya sempat di teror karena ketahuan saya membantu tim Oyo bikin rugi karena dianggap saya seperti berkhianat kepada Oyo karena ingin menyampaikan hal yang benar terakhir saya alamin kemarin saya sempat di interogasi sama kantor saya yang baru untungnya kantor saya yang baru cukup pintar untuk tidak tidak mempercaya langsung gosip atau fitnah yang dilayangkan ke nama saya akhirnya kejadian itu memang cukup mengganggu tapi saya terima karena mungkin ada beberapa pihak dari Oyo yang tidak terima kalau saya speak up truth tentang mereka nah pesan saya adalah untuk pertama tim inti dari manajemen Oyo yang sekarang ada di Jakarta use your common sense gitu jadi kita memang dari awal ya mungkin yang masih bertahan orang-orang lama kita dari awal memang sudah ada di kolam ini gitu kita ngebentuk pasar Oyo dari nol sampai sekarang nah tapi gunain akal sehat deh sekarang gitu pertama apa sih yang mau kalian harapkan lagi dari Oyo room soal salary dan lain-lain mungkin saya lihat tidak penuh lagi seperti dulu tapi ke hati nurani kalian sih lebih tepatnya kalian maukah mempertaruhkan nama baik dan apa ya bagi saya nama baik itu segala-galanya sih jadi apakah kalian mau mempertaruhkan nama baik kalian sendiri demi pekerjaan ini akhirnya kalian akan dikenal orang selama-lamanya sebagai penipu nah itu pesan saya ke teman-teman yang masih ada di manajemen Oyo di Jakarta yang masih bekerja dan bagi orang yang kemarin memfitnah saya mas cari apa kerjaan lain deh daripada harus selalu merongrong saya gitu karena saya keluar baik-baik waktu itu dari Oyo dan tidak ada dendam apapun saya kalau memang Oyo baik saya akan bilang baik di orang lain seperti saya bilang tadi kalau soal kompensasi dengan lain saya bilang baik itu baik tapi kalau memang itu tidak baik kenapa kalian harus marah kalau orang itu bilang tidak baik itu harusnya jadi koreksi untuk kalian bukan malah kalian memfitnah orang itu nah itu yang pesan saya ke orang yang kemarin memfitnah saya itu tapi terima kasih atas fitnahnya kamu Alhamdulillah tidak berlaku tidak berimpak apapun ke saya gitu nah kemudian untuk vendor nah vendor-vendor yang saya tahu persis banyak sekali pembayaran mereka yang macet gara-gara tidak dibayar sama Oyo saran saya adalah bersatu aja sesama vendor kalian kalian sesama vendor bersatu gitu untuk apa ya kayak semacam tuntutan bersama ke Oyo karena ini adalah tanggung jawab yang harus diselesaikan jadi kalian bersatu karena kalau tidak bersatu itu tidak akan ada impact apapun ke kalian jadi saya tahu persis mas banyak sekali vendor yang rugi sampai ratusan juta yang sekarang bingung mau menuntut haknya kemana nah kalau kalian tidak bersatu dan takut-takutan itu kalian tidak akan bisa dapat hak kalian selama ini saran saya juga jangan terlalu takut dengan proses hukumnya dari pihak Oyo gitu karena kita benar dan kita akan kita akan disupport sama siapapun kalau kita benar dan yang salah tetap akan kalah gitu aja ini prinsipnya jadi jangan jeper atau takut duluan gitu lalu untuk mitra-mitra property owner yang mungkin akan mendengar rekaman kita ini dari lubuk hati saya yang paling dalam saya minta maaf karena dulu saya pernah mengajak kalian untuk join sama Oyo dan alhamdulillah sebagian besar dari kalian sudah keluar dari Oyo itu pun juga saya bantuin waktu itu untuk segera keluar karena mereka beberapa dari mereka kontraknya sudah habis secara resmi dan masih juga dihambat oleh Oyo untuk keluar itu saya juga ikut bantu waktu itu dan akhirnya itu tadi saya minta maaf karena saya sudah salah dengan property owner dan bagi property owner yang masih join sama Oyo kalau memang kontrak yang sudah habis tidak perlu takut untuk menuntut hak untuk segera lepas karena secara hukum kontrak Oyo sebenarnya tidak ada kekuatan hukum apapun karena itu adalah gentleman agreement tidak ada kekuatan hukum sedikitpun di kontraknya Oyo karena kebanyakan mas property owner itu ketakutan karena takut akan dituntut dan lain-lain padahal tidak ada klausul apapun di kontrak Oyo yang akan mempidana si property owner karena simpannya pasti akan perdata saja jadi tidak perlu khawatir apalagi yang property owner yang sudah benar-benar habis kontraknya tapi dihambat sama Oyo tidak perlu harus mengikuti apa yang Oyo mau kalau kalian sudah benar-benar habis kontraknya segera minta diputus kontrak karena sudah tidak karena kalian punya hak untuk memilih mitra mana lagi yang untuk kalian kerjasamakan nah kurang lebih pesan saya kayak gitu mas jadi dan untuk teman-teman saya yang sekarang mungkin masih ada di Oyo tidak perlu takut karena saya kemarin baca juga ya ada teman-teman dari Oyo yang ketakutan untuk keluar karena takut tidak mudah untuk mencari kerja lagi atau karena sudah apa ya karena ex Oyo jadi kayak seperti di seperti ini mas ya kayak seperti di blacklist oleh tim HR lainnya karena saya tahu kemarin ada dua tim HR besar di Indonesia seperti Michael Page dan Robert Walter itu sudah automatically nge-ban seluruh ex Oyo jadi itu tidak perlu kalian khawatirkan karena rezeki itu ada di mana aja yang penting kalau kalian berusaha pasti akan dapat saya juga berat juga dulu waktu keluar dari Oyo sempat juga saya susah cari kerja karena banyak sekali image buruk yang nempel di badan saya karena-karena saya ex Oyo padahal dari skill dan lain-lain saya tidak tidak kalah dengan 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 kandidat yang lain tapi tidak perlu khawatir itu pasti akan dapat kekerjaan jadi kalau kalian memang tidak sesuai hati menurangi kalian lagi ya mending keluar aja daripada kalian akan dicap orang sebagai pembohong karena kalian sudah nipu orang untuk join ke kerjasama yang sebenarnya sangat rugi untuk mitra yang kalian ajak itu aja mas saran saya jadi semoga yang mendengarkan ini jadi tambahan untuk kalian juga informasi dan kalau dianggap saya rebel lagi karena berbicara jujur tentang Oyo saya minta maaf karena itu apa adanya yang saya rasakan dan yang saya alami selama ini oke baik itu dia tadi di susu kita bersama dengan Mas Aksel ex-karyawan dari Oyo Indonesia dan seperti biasa kami dari Tagar ID dan Tagar TV sangat menghargai prinsip Praduga Tidak Bersalah sehingga kita sudah menginterview tiga narasumber baik itu dari pelanggan maupun dari mitra dan ex-karyawan dari Oyo Indonesia kami membuka kesempatan kepada Oyo Management yang di Indonesia ataupun yang di Jakarta bila Anda dan memberikan kesempatan untuk Anda kami wawancara juga untuk menjelaskan hal-hal yang sudah disampaikan oleh ketiga narasumber kami yang ini terima kasih Mas Aksel untuk waktunya Mas semoga sehat selalu dan sukses untuk karirnya di tempat yang baru baik terima kasih demikian diskusi kami sampai ketemu lagi di Tagar TV dan semoga Anda tetap setia bersama dengan kami terima kasih selamat menikmati selamat menikmati